Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Kita bisa ketemu lagi dengan saya Alimun Mubarak Kali ini kita akan membahas tentang Bacaan Murotal Yang pakai Murotalnya pakai irama bayati Sebagaimana bacaan Murotal itu Sangatlah indah Bila mana kita membacakan Ayat suci Al-Quranul Karim Dan kali ini saya akan membawakan Bacaan Surah Al-Fatihah Dengan irama bayati Al-Fatihah 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 Nah itulah lagu Bayati atau irama bayati Yang diterapkan di bacaan Surah Al-Fatihah Di Murotal Bacaan Surah Al-Fatihah Yang menggunakan Irama Bayati Dan teman-teman semuanya Mari kita bahas satu persatunya Bagaimana sih kita Untuk memahaminya Tentang lagu bayati tersebut Jadi teman-teman Yang pertama Yang harus kita ketahui Lagu bayati itu Sangatlah populer Di kalangan-kalangan Khususnya Bagi Para Pecinta Ahli Quran Dan Bagi para Imam-imam Dimanapun Bahkan di seluruh dunia Banyak sekali Yang melantunkan Ayat-ayat Suci Al-Quranul Karim Dengan Irama Bayati Dan bagi semuanya Untuk menghapal Irama Bayati Disini saya akan menerangkan Jadi pada dasarnya Saya tetap menerangkan Bahwa kita harus fokus Untuk menghapal Satu persatunya Dan untuk menghapal Irama Bayati tersebut Jadi kita langsung Ke ayat pertama Bagaimana caranya Kita Menghapalnya Trik dari saya Untuk menghapal Lagu tersebut Lagu apa itu Atau Lagu apapun Yang mau kita pelajari Atau kita Hapalkan Jadi caranya Kita harus Menghapalkan Satu Persatu Atau Ayat-perayat Pertama kita lihat Di ayat pertama Yaitu Lapad Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Coba diulang Untuk menghapalnya Bismillahirrahmanirrahim Langsung kita Ke ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lalu Untuk menghapalnya Supaya kita Cepat Untuk Menghapalnya Terus diulang-ulang Tiga Sampai Lima Tujuh Kali Supaya kita Cepat Untuk memahaminya Atau menghapalnya Kalau kita sudah Memahaminya Atau menghapalnya Kita lalu Pergi ke ayat yang kedua Coba diperhatikan Al-Rahmanirrahim Kalau kita Sudah menghapal Ayat yang kedua Langsung kita Lari ke ayat yang ketiga Malik Yaumiddin Malik Yaumiddin Terus diulang-ulang Sampai kita Menghapalnya Kalau kita sudah menghapal Dari ayat 1 Sampai ayat 7 Kita gabungkan Ayat-ayat Surah Al-Fatihah Tersebut Dengan memakai Hirama Bayati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Malik Yawmiddin Iyaka Iyaka Na'bud Waiyaka Nasta'in Iyaka Baik Iyaka Nah itulah teman-teman semuanya Bacaan Surah Al-Fatihah Dengan memakai Irama Bayati Semoga dengan penjelasan kali ini Bisa menjadikan ilmu Khususnya bagi saya pribadi Umumnya bagi semuanya Menjadikan ilmu yang bermanfaat Dan berbegahi oleh Allah SWT Dan untuk selanjutnya saya mohon Untuk dukungannya channel ini Agar lebih bermanfaat lagi Buat semuanya Atau buat orang banyak Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf atas kekurangannya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh